Nah karena saya master by research, jadi ada research saya yang saya fokuskan, ini adalah topik saya. Jadi saya bekerja di investigasi efeknya over pressure terhadap rock mechanical properties, reservoirnya di Shell Gas, lokasinya di Kanada Monifornation. Ini adalah media sosial saya, silahkan don't hesitate untuk kontak saya kalau ada mau tanya-tanya, saya sangat welcome buat teman-teman untuk sharing selanjutnya. Oke ini outline presentasi saya, sebenarnya simple, saya yakin teman-teman semua disini juga sudah pernah mendengar Petroleum System, jadi saya akan mulai dari definition, kita akan bahas sedikit tentang tipe-tipe batuan, lalu kita ke petrolin system elementsnya, kita masuk juga ke petrolin system processesnya, kemudian kita lihat aplikasinya setelah kita tahu petrolin system ini untuk apa, dan saya juga ingin memperkenalkan unconventional resources yang sekarang sedang booming, tapi kalau kita belajar tentang petrolin system secara konvensional itu tidak bisa selamanya diaplikasikan khususnya untuk unconventional resources ini. Nah jadi sebelum kita bahas ke petrolin system, saya ingin mencoba menjabarkan definisi dari petrolin geologi, karena petrolin system itu kan sendiri part of dari petrolin geologi. Nah petrolin sendiri itu dari bahasa Yunani sebenarnya, dari Petra sama Eleon. Petra yang artinya batuan, Eleon yang artinya oil atau minyak. Nah geologi sendiri yang sudah kita ketahui itu adalah ilmu yang mempelajari physical structure, dan juga substance of the earth, bagaimana historinya, dan juga proses-proses yang bekerja di dalam dunia itu sendiri. Nah kalau kita gabungin, petrolin geologi itu adalah ilmu geologi yang fokus belajar di finding dan recovering oil and gas. Nah kalau petrolin system ini yang menjadi one of key point di dalam petrolin geologi, itu sebenarnya adalah unifying concept that encompasses all of the disparate elements and processes of petrolin geologi. Jadi dari definisi ini kita bisa meng-highlight dua kata, yaitu elements dan processes. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah saya pengen ngebahas sedikit tentang rock cycle. Teman-teman pasti sudah pernah lihat gambaran ini, cukup complicated sebenarnya. Cuma penting, menurut saya penting banget, karena basicnya ini nanti yang akan membawa kita jauh lebih lagi gitu. Nanti dari rock cycle, kita analisa petrolin system, terus nanti juga ke playbase exploration gitu. Tapi kita harus tahu nih, dasarnya dulu gitu, dari rock cycle. Ini ada gambaran, misalnya yang di kiri atas ini misalnya ada kompleks gunung api. Nanti kompleks gunung api ini akan melontarkan batuan, either itu eksklusif atau juga intrusif. Kemudian batuan beku itu yang terlapukan atau tererosi, berubah menjadi material-material sedimen. Yang kemudian material sedimen itu terlitifikasi menjadi sedimen tree rocks. Kemudian batuan beku atau batuan sedimen itu kalau misalnya terkena heat atau pressure yang cukup tinggi, bisa berubah menjadi metamorf. Dan juga seterusnya seperti itu, batuan metamorf, batuan sedimen, atau either batuan beku itu sendiri kalau berubah menjadi magma, nanti one day akan berubah lagi menjadi batuan beku. Terus cycle-nya seperti itu. Nah, apa sih batuan itu? Jadi, batuan itu adalah naturally occurring aggregate of minerals. Nah, mineral sendiri ini apa? A mineral is a natural occurring substances formed through inorganic geological process. Solid has a definite chemical composition and has an ordered internal structure. Jadi, definisi ini penting nih buat teman-teman semua. Mungkin nanti kan masih ada sering ujian dari subjek di kampus. Ini adalah lima parameter yang paling penting dalam menentukan apakah material itu adalah mineral. Yang pertama natural occurring, kemudian inorganic, yang ketiga solid, yang keempat itu definite chemical composition. Dia punya chemical composition jelas dan juga punya internal structure. Nah, batuan beku itu ada apa aja? Yang pasti teman-teman udah tahu ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, ini kita bahas sedikit satu persatu. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku ini adalah batuan yang terbentuk akibat pembekuan dari magma. Basically, ada dua. Ada yang secara intrusif, ada yang secara ekstrusif. Kalau intrusif ini, batuannya terbekukan dan terkristalisasikan secara perlahan di dalam kerak bumi. Sedangkan kalau yang eksklusif atau disebut juga volcanic rocks, itu dia terbekukan apabila magmanya sampai ke surface. Sebentar, PPT saya tetap berubah kan ya? Tetap, Mbak. Oke. Ini adalah klasifikasi batuan beku. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari klasifikasi ini, ada beberapa parameter yang penting yang menentukan batuan beku itu apa namanya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, dia dibagi berdasarkan grain size. Ada yang coarse, ada yang medium, ada yang fine, dan juga ada yang glacy. Kemudian kalau yang di atas, itu pembagiannya tergantung komposisi dari SEO2-nya. Ada felsik, intermediate, mafic, dan ultra-mavic. Nah, yang kolong kanan ini agak kecil tulisannya, tapi ini dibagi berdasarkan intrusif atau ekstrusifnya batuan itu terbentuk. Nah, yang di bagian bawah, ini adalah informasi mengenai kira-kira apa aja sih mineral yang ada di dalamnya. Nah, coba kita ambil contoh. Misalnya, cara baca klasifikasinya nih, misalnya kita membahas gabro. Nah, gabro ini berarti dia memiliki butiran yang kasar, lebih dari 5 mm. Kemudian dia punya kandungan SEO2-nya, rangenya sekitar 45-52%. Terbentuknya karena intrusif, berarti dia terbekukan dan terkristalisasikan di dalam permukaan bumi. Dan main mineralnya, kalau misalnya nanti ketemu di lapangan, outcropnya pasti langsung ingat, berarti dalamnya ini mineralnya kebanyakan legioplas sama piroxen. Nah, selanjutnya ada sedimentary rocks. Nah, sedimentary rocks ini adalah batuan yang terlitifikasi dari material-material atau fragment-fragment sedimen yang lus. Ada tiga, basically, batuan sedimen. Yang pertama, plastik, kemikal, sama juga organik. Kalau yang plastik ini, seperti umumnya batuan sedimen yang kita jumpai, jadi dia itu terlitifikasi dan tersementasi dari fragment-fragment sedimen yang sudah mengalami pelapukan maupun erosi ataupun transportasi. Contohnya ada breksia, konglomerat, sandstone, maupun shale. Nah, kalau kemikal, dia terbentuk akibat dissolved materials precipitation from solution. Jadi, ada halite, ada juga limestone. Nah, kalau yang organik ini, contohnya ada batu bara karena dia terbentuk akibat accumulation of organic materials. Nah, ini contoh gambarannya. Teman-teman juga pasti sudah pernah lihat di lapangan ada chart. Chart ini bisa dikategorikan masuk ke organik juga. Kemudian, konglomerat, limestone, rock salt, shale, sandstone, dan juga coal. Nah, contoh yang ketiga adalah metamorphic rock. Jadi, metamorphic rock ini sebenarnya batuan yang terbentuk akibat heat, pressure, ataupun juga chemical alteration yang cukup intense. Jadi, awalnya batuan itu apa akibat ada heat, pressure, dan juga chemical alteration, dia akan berubah. Contohnya, gambar yang pertama itu adalah genis. Genis ini dulunya granit. Gara-gara kena heat and pressure, atau chemical alteration, dia berubah menjadi genis, dan become foliated. Kemudian, ada quartzite. Kalau quartzite ini dulunya adalah sandstone. Termetamorphic kan, akhirnya berubah jadi quartzite. Begitu juga slate. Slate ini dulunya shell. Kemudian, marble juga ini dulunya adalah limestone. Nah, sekarang kita lanjut ke petroleum system inti dari presentasi ini. Jadi, kalau teman-teman tadi masih ingat, dari definisi petroleum system itu ada dua key point, yaitu elements sama processes. Apa aja elementsnya? Yang pertama, source rock, migration route, reservoir rock, cap rock, atau seal, dan juga trap. Sedangkan, prosesnya ada generation, yang terjadi di source rock, ada migration, ada juga accumulation, preservation, dan juga timing. Nah, ini, sepuluh hal ini sangat penting dalam membentuk sebuah petroleum system. Kalau saja ada satu hal yang terlewatkan di sini, petroleum systemnya tidak akan sempurna. Sekarang kita mulai dari source rock. Jadi, source rock itu adalah batuan yang memiliki hidrokarbon-prone organic matter dan terdepositkan di low energy area. Jadi, kalau misalnya dia terdepositkan di area turbidit, dia tidak bisa memiliki organic matter yang cukup untuk membentuk sebuah source rock. Jadi, hidrokarbon generation dan maturation-nya di dalam source rock itu depends sama kehadiran organic matter, cukup atau tidaknya temperatur, sama cukup atau tidaknya waktu untuk natal atau maturation. Nah, ini contoh gambar di bawah ini adalah source rock, which is a shell yang punya banyak organic matter, jadi dia warnanya pekat sekali. Nah, ini saya ambil dari Ormland et al., 1988, grafik yang cukup sederhana untuk menjelaskan apa saja sih yang menjadi kontrol dari organic productivity. Jadi, ini kalau kita lihat, teman-teman semua, di Y-axisnya itu ada productivity, sedangkan di X-axisnya itu ada banyak faktor. Dari tutur biggiti, solar input, CO2, latitude, nutrient renewal-nya, dan juga sea level. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensis buat teman-teman untuk, kalau misalnya besok butuh untuk interpretasi source rock, ini bisa jadi referensinya gitu. Misalnya, contoh kita bisa lihat ini, yang pertama, grafik yang pertama. Kalau turbiditnya semakin ke kanan, which is area tersebut memiliki kondisi turbidit yang lebih tinggi, productivity organic matter-nya akan lebih rendah. Nah, sedangkan kalau kita lihat grafik sampingnya, semakin tinggi solar input-nya, productivity of organic matter-nya akan semakin baik. Begitu seterusnya. Ini juga ada contohnya, misalnya latitude, semakin dia jauh dari garis latitude, productivity-nya semakin rendah, karena kan semakin dingin areanya. Nah, berikutnya, part dari source rock ini, aku ingin menjelaskan sedikit tentang kerogen. Jadi, kerogen ini adalah bentukan sebelum berubah menjadi hidrokarbon. Jadi, source rock ada organic matter, kemudian organic matter itu akan berubah jadi kerogen, dan kerogen ini akan menentukan. Dia berubah jadi oil atau berubah jadi gas. Ada empat tipe, basically. Ada tipe pertama. Tipe pertama ini yang harus diingat oleh teman-teman, berarti dia source-nya itu dari merin. Sehingga, contohnya misalnya alga. Nah, kalau misalnya source-nya dari merin, dia akan menjelaskan oil lebih banyak, karena dia memiliki hidrogen lebih besar. Nah, tipe dua ini campuran. Dia campuran dari merin, dan juga campuran dari terastrial. Tapi, dia tetap masih menjelaskan oil-prone, karena dia masih punya hidrogen yang cukup untuk membentuk minyak. Nah, yang tipe tiga, dia lebih ke terastrial source, lebih woody. Jadi, dia menjelaskan gas-prone, yang memiliki hidrogen yang lebih kecil. Nah, kalau tipe empat ini, karena dia memiliki hidrogen yang sangat kecil, sehingga dia tidak bisa menjelaskan hidrokarbon. Either oil atau gas, dia tidak bisa. Jadi, kita sebutnya lebih ke inert material. Nah, grafik yang di sebelah ini, gambaran dari tipe satu, tipe dua, tipe tiga, dan tipe empat, berdasarkan hidrogen-karbon-atomic ratio, dan juga oksigen-karbon-atomic ratio. Jadi, bisa dilihat kalau tipe satu itu memang memiliki hidrogen yang lebih tinggi. Jadi, cara bacanya itu, tanda panah kuning ini yang menjelaskan makin ke bawah, berarti dia maturation-nya makin tinggi. Jadi, misalnya, kerogen-nya awalnya di sini nanti lama-lama, dia akan matang, dan akan turun hidrogen-nya sedikit demi sedikit, tapi berubah menjadi oil selama dia masih di dalam range ini. Kalau turun lagi, semakin matang, dia akan bisa berubah menjadi wet gas, ataupun bisa menjadi dry gas. Nah, poin yang kedua dari petroleum system elements ini adalah migration route. Jadi, migration route ini adalah pergerakan dari hidrokarbon, dari source rock-nya ke dalam reservoir rock. Ada dua main types-nya of migration, yang pertama primary, yang kedua ada secondary. Kalau primary ini, dia adalah first movement ketika hidrokarbon itu ter-generate dari source rock dan pindah ke reservoir rock. Nah, kalau secondary migration, dia itu pergerakan hidrokarbon di dalam reservoir rock. Karena di dalam reservoir rock kan ada porosity dan permeability, sehingga hidrokarbon itu masih bisa berpindah. Sudah itu karena buoyancy, ataupun karena, ya, mostly karena buoyancy. Nah, ini contohnya, contoh dari migration route. Bisa kita lihat di sini, yang hijau ini adalah source rock. Lalu, di bawah, di atasnya ini mass stone atau shells yang bisa bertindak sebagai cap rock. Nah, dari source rock ini, hidrokarbon ter-generate. Kemudian, karena gravitasi, dia berubah, dia pindah ke reservoir rock. Di reservoir rock, ini adalah primary immigration-nya yang pertama. Dari source rock pindah ke sandstone-nya. Terus, lama-kelamaan, di sini memang tidak ada tanda panahnya. Cuma kan kalau bisa dilihat di sini, di atas ini sudah penuh dengan oil. Di sini juga ada gas. Nah, ini perpindahan dari sini, dari reservoir, kemudian terus ke atas dan tertrap di bawah cap rock. Itu bisa kita sebut sebagai secondary migration. Nah, yang ketiga adalah reservoir rock. Reservoir rock ini, kalau bahasa simpelnya adalah storage. Di mana oil and gas ini terakumulasi. Dua hal penting, yaitu porosity dan juga permeability. Porosity ini adalah space between rock grains, jadi space di antara butiran-butiran di dalam sandstone itu sendiri, di mana hidrokarbon dapat terakumulasi. Sedangkan permeability, beda dengan porosity, kalau permeability adalah jalannya sehingga hidrokarbon bisa berpindah. Jadi, dia the passageways between pores, jadi hidrokarbonnya bisa move. Nah, sedimentary rocks ini umumnya kalau yang konvensional itu either itu sandstone ataupun limestone gitu. Cuma ternyata sekarang seperti yang baru ditemukan Repsol, ada juga reservoir rock dari basement. Noture, either itu baton-button metamorph. Cuma dia basement yang dia punya permeability yang sangat rendah. Tapi, dia punya natural fracture yang cukup besar, sehingga dia cukup mampu menjadi storage dari oil and gas akumulasi itu sendiri. Nah, ini contohnya sandstone sama limestone, pasti teman-teman juga sudah pernah lihat di lapangan. Nah, yang keempat adalah seal atau cap rock. Nah, seal ini adalah batuan yang punya permeability sangat rendah, melampar, sehingga dia juga bisa menutupi reservoir rock yang ada di bawahnya. Sehingga hidrokarbonnya terbarrier, tidak bisa pindah lagi ke atas gitu. Contohnya sih batuan-batuan yang impermeable ini ada shell atau mastone, ada juga anhydride ataupun salt. Kalau trap, trap ini sebenarnya fungsinya sama kayak cap rock, sama-sama menjadi barrier. Cuma kalau cap rock itu adalah batuan yang melampar, kalau trap ini adalah sebuah konfigurasi. Jadi, ada dua mainnya konfigurasi dari trap ini. Yang pertama ada structural trap, ada juga stratigraphic trap. Kalau structural trap ini bisa either itu folds, which is antique lines, atau juga folds atau patahan. Kalau stratigraphic trap, bisa pinch out, unconformity, salt dome, atau other sedimentary features such as rift. Misalnya kalau rift ini berarti biasanya reservoirnya di limestone. Nah, ini contoh gambarannya kalau structural traps ini misalnya antique line, hidrokarbonnya terakumulasi di atasnya karena buoyancy, dan harus make sure atasnya ini impermeable, sehingga hidrokarbonnya tidak leak kemana-mana. Dan juga kalau misalnya fold, misalnya ini adalah sesar turun. Sandstone-nya turun ke bawah dan tertutupi oleh batuan yang lebih impermeable. Sehingga ketika ada migrasi dari hidrokarbon, dia tertrap di sini, karena dia tidak bisa leak lagi. Sedangkan kalau stratigraphic traps, ada pinch out, unconformity, ataupun rift. Dan kita harus make sure kanan atas bawahnya ini harus yang impermeable, sehingga dia benar-benar bisa membarrier. Nah, kalau tadi adalah petroleum system elements, berikut adalah petroleum system processes. Yang pertama ada generation. Generation ini terjadi di source rock. Jadi, ketika source rock itu terkena temperatur dan pressure yang cukup, sehingga bisa mematangkan organic matter berubah menjadi hidrokarbon. Migration ini, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, adalah perpindahan dari hidrokarbon itu sendiri keluar dari source rock, atau di dalam reservoir rock-nya. Kemudian, accumulation, apakah oil and gas itu terakumulat di dalam reservoir, dan ter-trap di bawah, ya ter-barrier di bawah cap rock, dan juga ter-trap dengan baik. Kemudian, preservation juga penting. Apakah hidrokarbon yang sudah terakumulat, yang sudah bagus-bagus ter-generate, ter-migrate, akumulat, apakah hidrokarbon itu benar-benar ter-preservation, ter-preserved dengan baik. Siapa tahu nanti ada biodegradation atau water washing, yang akhirnya merubah komponen dari hidrokarbon itu, dan akhirnya malah merubah hidrokarbon menjadi tidak ekonomis. Dan yang terakhir, yang menurut saya yang paling penting adalah timing. Karena kalau misalnya timing-nya meleset sedikit, misalnya kita sudah punya source rock, hidrokarbonnya sudah matang, reservoir rock-nya sudah oke, punya porosity yang bagus, permeability yang oke, ternyata tidak ada cap rock di atasnya, yaudah hidrokarbonnya akan link terus ke atas sampai permukaan yang, kalau teman-teman pernah ketemu di lapangan, bisa disebut juga dengan oil seapage gitu, rembesan oil. Nah, jadi pekerjaan untuk menganalisa petroleum system LMS dan proses itu tuh hal yang sangat penting buat eksplorationis terutama. Dan kalau udah kita analisa, ternyata ada caranya untuk menulis petroleum systemnya gitu. Dan ini emang caranya emang udah khusus, jadi nggak boleh sembarangan. Ada tiga main point-nya, yang pertama kita harus letakkan nama source rock name-nya, kita kasih dash, kemudian kita taruh reservoir rock name-nya, baru yang terakhirnya kita kasih tanda, either itu tanda seru, titik, ataupun tanda tanya, itu yang akan menunjukkan level of certainty-nya. Nah, kalau yang contoh ini, dia titik berarti dia masih hypothetical, jadi dia masih belum ada positive petroleum source rock correlation-nya, tapi sudah punya nih bukti geochemical-nya. Nah, kalau yang tanda seru, berarti dia lebih level of certainty-nya tuh lebih yakin, lebih known. Jadi dia udah positif, ada oil source rock, ataupun gas source rock di dalamnya. Kalau yang tanda tanya, itu masih spekulatif, jadi dia masih hasil interpretasi dari, biasanya geological atau geophysical saja. Belum ada analisa lebih lanjut. Nah, jadi sebelum masuk ke aplikasi dari petroleum system sendiri di sini, mungkin saya, mungkin ada juga teman-teman bertanya-tanya, ngapain sih mesti belajar di pebatuan dulu, terus ngebahas satu-satu gitu. Karena saya ingin, apa ya, merimind teman-teman bahwa, apa yang dipelajari di kampus itu, mungkin kayak, yaudah pelajar petrologi gitu, yaudah selesai, yang penting dapat A atau B gitu, yaudah selesai. Setelah itu, apa ya, semester depan mau ngambil kuliah apa lagi gitu. Dan ternyata, setelah saya kerja, dan makin kesing ini, saya sadar gitu, bahwa, apa yang saya pelajari di kampus itu, setiap kursenya ternyata memiliki integrasi, yang sangat penting, untuk ke depannya gitu. Jadi, hal-hal kayak sesimpel, menganalisa apakah itu batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metal morph, itu akan sangat membantu sampai ke aplikasinya, seperti kayak di Playbase Exploration ini. Dari menentukan batuan itu, kalian bisa menganalisa apakah lapangan itu punya potensi untuk dikembangkan, atau enggak gitu. Jadi, ini contohnya aplikasi dari Petroleum System. Ini term yang lagi nge-hits, namanya Playbase Exploration. Sebenarnya sudah lama, tapi akhir-akhir ini booming lagi term ini, karena Shell, Exxon Mobil, ataupun BP memakai term ini. Jadi, basically, PB ini adalah pekerjaan, yang mencoba untuk memahami dan menganalisa semua elemen dalam Petroleum System di dalam sebuah besin atau play, kemudian di-examine di mana dan bagaimana semua elemen itu bisa bergabung gitu, bersatu gitu, sampai jadi Petroleum System. Jadi, ini segitiga. Gambaran ini saya ambil dari Shope 2018. dia menggambarkan workflow dari pekerjaan Playbase Exploration. Segitiga ini menggambarkan semakin kecil segitiganya, berarti resikonya semakin rendah. Jadi, kita mulai dari yang atas. Jadi, mereka memulai Playbase Exploration itu dengan menganalisa besinnya. Jadi, mereka mencoba memahami bagaimana tektoniknya, bagaimana strategi frameworknya dari sebuah besin. Setelah tahu bagaimana frameworknya, baru mereka lanjut ke Petroleum System seperti yang tadi teman-teman pelajari gitu. Mereka bukan cuma sekedar tahu apa source rocknya, reservoir rocknya, tapi mereka mendeli niat juga gitu, di mana Petroleum Systemnya dilihat dari Subsurface Map, bagaimana pelamparannya, begitu juga dari permukaan selebar apa, area besin kalian. terus lanjut dari Petroleum System Identifikasi ke Play. Jadi, di Play ini kita mencoba men-define apakah area kita ini profit atau tidak. Nah, saat Play ini kita butuh data tambahan seperti kita harus tahu geopressure-nya dan juga Subsurface Temperature-nya. Setelah kita men-define apakah besin ini profit, baru kita masuk elite. jadi kita mencoba meyakinkan bahwa hydrocarbon accumulation yang ada di bawah ini potensial, tapi memang data-datanya masih poorly defined. Jadi, butuh evaluasi yang lebih. Nah, baru lanjut ke Prospect. Nah, di Prospect ini baru explorationist, mungkin bersama dengan reservoir engineer lainnya gitu, mencoba men-define potensi dari volume-nya dan juga resiko dari besinnya apabila kalau mau diproduce gitu. Jadi, mereka mendetermine apakah area ini punya potensi untuk dikembangkan dan profit atau tidak untuk perusahaan. Nah, jadi basically untuk petroleum system basic-nya gambarannya seperti itu yang bisa saya jelaskan. saya mau masuk ke sedikit mau mengintroduce teman-teman ke unconventional resources yang tadi sudah di awal saya jelaskan bahwa petroleum system yang tadi dijelaskan di awal itu memang hanya bisa diaplikasikan di konvensional reservoir gitu. Sayangnya kalau unconventional resources ini agak unik dan kenapa kita harus mengeksplore unconventional resources jadi ini adalah alasannya seperti yang teman-teman bisa lihat ini saya ambil datanya dari United Nations World Bank International Energy Agency ini di tahun 2011 mereka sudah mencoba untuk meramal apa yang ada di depan jadi mereka meramal bahwa bukan meramal ini fakta bahwa setiap tahunnya populasi dari manusia ini selalu berkembang jadi di 2030 mereka meramal bahwa akan ada 60% orang-orang yang berpindah dari pedesaan atau dari kota yang kecil ke kota yang lebih besar megacity sehingga menyebabkan energi ini kebutuhan akan energi ini akan meningkat gitu di tahun 2035 sayangnya konvensional hidrokarbon yang kita punya sekarang itu fast deplating saya saya gak bilang konvensional reservoir ini akan habis karena saya yakin masih banyak cuma belum tereksplore saja kan eksplorasi pun untuk menjadi sebuah well yang bisa diproduce itu kan takes bukan cuma sehari dua hari atau berbulan bulan tapi bisa bertahun tahun gitu jadi konvensional reservoir mungkin belum bisa meng-catch up energy demand yang terus naik-naik itu dan tambahan faktor lain ternyata coal ini sudah agak jarang digunakan karena kan alasan dari climate ya apa ya masalah itulah dan akhirnya natural gas ini menggantikan posisinya coal nah akhirnya beberapa eksplorisionis geologis dan orang-orang yang ekspert di oil and gas mencoba mencari bagaimana untuk memfulfill energy demand itu yaitu salah satunya ke unconventional energy nah ini adalah piramid yang saya modified dari Hasan et al tahun 2015 kita lihat dulu garis yang di kanan itu semakin ke bawah itu berarti increasing product price dan juga improving technology nah kalau kita lihat nih di piramidnya yang di top of piramid ini adalah conventional reservoir yang teman-teman sudah tahu sebelumnya ada oil ada gas dia volumenya kecil tapi mudah untuk di develop kemudian turun ke bawah kita udah masuk nih keranahnya unconventional reservoir punya volumenya lebih tinggi tapi developnya memang agak susah ada tight oil oil sand bitumenus sand kalau di gasnya ada tight gas cbm dan juga gas shell terus makin ke bawah lagi dia makin punya volumenya lebih besar lagi karena kan belum belum banyak terjamah belum di eksploit banyak tapi memang developnya lumayan susah gitu nah piramid ini menggambarkan apa ya ya yang semakin ke bawah semakin rumit gitu kebutuhan kebutuhan teknologi untuk memproduce hidrokarbon itu nah kalau di bawah ini adalah definisi dari unconventional resources jadi intinya unconventional resources ini sama dia itu resources oil and gas oil atau natural gas resources tapi memang membutuhkan spesifik atau specialized extraction atau production teknik gitu misalnya kalau di shell gas sendiri nih kita punya horizontal drilling dan juga kita harus ngefrag gitu supaya kita bisa dapat memproduce hidrokarbon yang ada di dalamnya nah ini adalah gambaran perbedaan konvensional dan unconventional reservoir basically perbedaannya itu umumnya itu dari permeability-nya kalau konvensional reservoir itu punya permeability yang masih cukup lah supaya hidrokarbonnya bisa move gitu di dalamnya sedangkan kalau di unconventional reservoir dia punya permeability yang sangat rendah sehingga butuh specialized teknik yang tadi saya udah sebutkan kayak fracture gitu untuk menambah apa ya drainage-nya supaya oil and gas-nya itu bisa terangkat gitu nah ini adalah gambaran perbedaan juga konvensional versus konvensional kalau yang di well yang pertama ini kan kita lihat ini well untuk konvensional non-associated gas jadi dia pakai konvensional well seperti ini aja either itu bisa vertikal juga itu dia udah bisa mengangkat gas yang ada di dalamnya sedangkan kalau kita punya shell gas disini well yang satu ini dia harus melakukan horizontal drilling supaya drainage-nya semakin lebar gitu semakin besar nah setelah horizontal drilling bagaimana meningkatkan permeability-nya supaya gas-nya bisa keluar yaitu dengan diffract seperti itu oke ini saya mungkin pengen share sedikit juga ke teman-teman yang masih kuliah karena saya dulu juga sendiri mengalaminya sebenarnya geologis di oil and gas industry itu ngapain aja sih gitu jadi intinya yang saya mau tekankan ya kita memang geologis bekerja di oil and gas industry tapi kita tetap harus berintegrasi sama teman-teman dari geofisika ataupun juga dari petroleum engine ring gitu jadi seperti ini gambarnya misalnya sudah punya seismic modelingnya dari geofisis kemudian reservoir modelingnya dari reservoir engineer nah yang pengalaman saya nih di kantor yang dulu kalau development geologist di oil and gas industry itu mereka kerjaannya melakukan subsurface evaluation nah ini mungkin part of petroleum system juga ada di dalam sini nih mereka meng-evaluate terus mereka menentukan oil kandidatnya apakah ini prospek atau enggak kemudian dari situ mereka harus ke SKK Migas nih meeting meminta approval nanti kalau sudah di-approve udah oke drilling data yang didapat kita analisa oil log analysis oleh petrofisis ini nanti kan untuk di sesi berikutnya ya teman-teman bisa lebih paham lagi apa sih kerjanya petrofisis dalam menganalisa oil log nah kemudian setelah udah drilling oil log udah dianalisa udah produce misalnya geologist juga tetap harus bekerja meng-update geological modelnya jadi bekerja bersama reservoir engineer untuk meng-update dynamic datanya karena kan di subsurface itu selalu berubah apalagi kalau misalnya bayangin aja ada reservoir kita produce hidrokarbonnya keluar pressure-nya kan akan turun nah itu akan mempengaruhi modelnya kalau misalnya nggak kita update besok-besok kalau pas kita mau coba bikin oil baru bisa salah total gitu yang kita prediksinya segini ternyata pressure-nya segini gitu nah ada satu lagi nih kalau geologist yang bekerja di oil and gas industry namanya website geologist nah basically bedanya development geologist sama website geologist sih simpelnya development geologist itu kerjanya di office atau di headquarters water kalau website geologist kerjanya di rig jadi website geologist ini merupakan representatif pertama dari geoscience division yang ada di rig gitu nah tugasnya apa jadi mereka mensupervise drilling operation dia juga supervise smart logging operation kalau ada coring ataupun testing terus kalau ada logging misalnya wireline atau logging while drilling kemudian juga kalau misalnya wirenya dia horizontal atau dari apa miring gitu dia juga harus supervise untuk hal itu nanti data-data yang sudah masuk dari service company ini dibuat reporting seperti ada lithological dan identification correlation kemudian gas oil show interpretation-nya terus juga mengkarakterize reservoir sama fluidnya apa dan yang terpenting adalah memastikan safety tetap harus nomor satu dalam operation nah report ini yang akan dikirimkan ke office nanti development geologist yang akan menerima baru menganalisanya di office nah jadi itu sih presentasi dari saya beberapa summary yang bisa saya conclude yang pertama fundamental knowledge related to the petroleum system is one of critical aspect for subsurface evaluation jadi jangan apa ya ya itu intinya petroleum system analisa itu sangat-sangat penting untuk subsurface evaluation kemudian merimai lagi main elements di petroleum system itu ada source rock migration route reservoir rock cap rock atau seal dan juga trap nah kalau prosesnya itu diingat-ingat ada generation migration accumulation preservation dan juga timing nah dan yang keempat petroleum system applicable only for conventional resources nah ini saya iseng masukin kartun melihat makin kesini geologis itu kebanyakan kerjanya di kantor tapi sebenarnya ini saya ambil quote-nya dari Steve Simpson geology is really something you have to study in the field by taking geology it will help you get the full entertainment value out of this planet jadi kalaupun udah jadi geologis udah kerja di office jangan lupa untuk kembali ke lapangan supaya apa ya memegang sendiri itu kan lebih dapet gitu feelnya jadi sekian presentasi saya semoga bisa bermanfaat terima kasih ini moderator saya langsung lanjut ke exercise atau bagaimana oh ya makasih banyak atas pengumuman materinya gimana mbak mau lanjut exercise apa langsung saya jawab gimana bebas sih mbak oke jadi sebenarnya saya agak bingung kemarin di request sama wanitia disuruh bikin exercise karena kan ini basic banget cuma ini sih saya mungkin lebih apa ya lebih nge-request mungkin ada satu exercise satu orang jadi ini adalah gambaran petroleum system sudah ada tiga well di atasnya mungkin lebih ke retail atau restore kali ya source rock nya immigration nya sampai ini geologis-geologisnya geologisnya ini yakin ini bikin tiga well ada disini gitu itu exercise yang pertama mungkin ada volunteer dari teman-teman yang mau story story oh iya coba ada dari teman-teman apakah ada yang mungkin dari teman-teman dari luar mungkin ayo apakah ada yang mau enggak 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 bakal disalahin kalau disini juga sama-sama belajar ayo coba siapa sebenarnya ini udah jelas kok ini adalah sebuah petroleum system jadi kayak nanti enggak enggak akan aku bilang salah ini bukan petroleum system kok gitu ini udah jelas ini petroleum system cuma aku pengen tahu aja apakah kalian menangkap apa yang aku jelaskan coba ada yang mau gak nih kira-kira itu dari teman-teman coba coba lebih berapa orang mbak kira-kira satu orang aja ya yang SSI satu satu yang kedua nanti juga satu cuma dua orang doang kok ayo siapa dari teman-teman ada yang mau gak dari teman-teman Semiagi atau gak dari luar ini kan udah ada nih coba ada yang mau gak kira-kira buat jadi volunteer padahal diam-diam aja nih yaudah ada malu-malu pokoknya mbak malu-malu ya either malu atau gak ngerti ya apa yang aku omongin omongnya terlalu cepat kali ya jadi ini adalah gambaran petroleum system sebenarnya kelihatannya memang kayak rumit ada vote padahal sebenarnya simple kok ini kan udah ada legendnya jadi yang aduh jadi yang yang agak gelap ini adalah sauce rocknya kemudian dia punya reservoir rock nih disini kalau lihat dari titik-titik ini kan biasanya sandstone ya tapi ternyata di atas ini dia juga punya fracture choke walaupun choke itu sebenarnya dia punya permeability yang cukup rendah tapi karena dia fracture dia bisa menjadi reservoir dan ternyata atasnya ini seperti yang dilihat di legend ini kan udah ada seal rock terendapkan disini dan itulah mengapa ada sumur ecofish yang berani untuk drill disini karena yakin bahwa ada akumulasi hidrokarbon sudah ada jelas ada oilnya sudah tahu ada migrationnya ada reservoirnya dan udah ter seal dengan sempurna oleh cap rocknya begitu juga nih sama yang di wild COD sama yang Fortis kalau ini dia source rocknya terus termigrasi kalau bisa diingatkan tadi secondary migration karena perpindahan di dalam reservoir karena chopnya ini fracture dan ternyata di atasnya ada endapan sandstone jadi dia masih terus naik ke atas hingga terprap di dalam sandstone itu begitu juga sama wild yang Fortis seperti itu simple kan benarnya nah kalau yang exercise dua ini ada yang mau jadi ini adalah petroleum system chart sebenarnya kayak timingnya kira-kira petroleum apa chart ini ideal gak buat sebuah petroleum system gimana teman-teman kalau bicara ini berarti kita kembali lagi kita bicara timing bisa kayak logika aja misalnya source rocknya udah terbentuk disini oh reservoirnya udah ada kira-kira generationnya kapan apakah bisa tertrap dengan sepurna atau enggak apakah ideal atau tidak ada yang mau ayo kakak kakak yang tidak tingkat 3 kali bisa jawab nih kayaknya nih oh kalau tingkat 3 mah justru mah udah ngambil geologi minyak bumi ya tuh kan udah udah ngambil kapan as tiga coba ada yang mau nanya kan nih kira-kira yang mau nanggepin dari exercise yang bahas Cindy kita sama-sama belajar paling bentu jawabannya Cindy ya kakak kak Jessica coba aku sih taunya paling ini aja perhatian dari generation udah ada tuh berarti si minyaknya udah terbentuk terus sebelum dia migrasi kalau bisa trapnya udah terbentuk jadi di yang ditandain critical moment itu di bawah dimana dia udah udah generate tapi udah ada trapnya juga overburden seal sama reservoirnya juga udah kebentuk jadi dia bisa terakumulasi dengan baik oke jadi menurut kamu ini ideal untuk petroleum system ideal di bagian yang critical moment itu oke betul ini memang chart yang aku ambil dari Ecofis sebenarnya jadi ini memang petroleum system yang udah udah pasti lah ada jadi thank you ya dari siapa namanya terima kasih kak Jessica oke slide saya sih sebenarnya itu aja mungkin kita masih punya waktu kalau ada yang terserah mau tanya apa aja ya oke terima kasih mbak ini atas maparan materi yang sangat menakjubkan silahkan buat teman-teman ada yang kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditanyakan apa ada yang mau nanya dari teman-teman dari luar atau dari teman-teman SMA GUI ataupun dari teman-teman geologi UI atau geofisika UI boleh tanyain silahkan aku sih sebenarnya lebih senang kalau misalnya lebih ke sharing misalnya ada yang bertanya di luar teknikal menurutnya soft skill itu juga jangan masalah kalau aku bisa jawab aku insya Allah ya ayo ada yang mau nanya kan tanyaannya ada di chat coba bisa aja kali ya ditulis di kolom chat juga boleh halo ayo mau nanya boleh ayo boleh halo mbak sini presentasi yang bagus ini saya Adi dari Reservoir Geophysics UI ingin bertanya ada beberapa sih pertama itu apakah ada litologi jenis tertentu yang bisa menjadi source rock yang baik lalu untuk apakah posisi source rock itu selalu di bawah reservoir rock atau bisa bersamping-sampingan atau ya seperti itu lalu yang terakhir itu data apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui maturity dari source rock yang kita observasi itu aja sih sama tambahan mungkin saya ingin lebih tahu ini aja untuk kan tadi dibilang untuk petroleum system unconventional source itu kan berbeda dengan yang konvensional bisa boleh dielaborasi lagi terima kasih lagi masuk langsung aja kali ya terima kasih di januari pertanyaannya yang pertama litologi untuk source rock jadi kalau misalnya tadi saya contohkan kan memang shell ya cuman memang yang saya yang tahu sampai sekarang memang baru shell karena kan tadi seperti yang ada di seluruh saya bahwa salah satu syarat supaya organiknya bisa terbentuk itu harus terdepositkan area yang punya energi yang low dimana biasanya yang terdepositkan di yang yang punya grand size yang lebih kecil jadi lebih banyak shell yang ditemukan yang kedua posisinya apakah harus di atas atau di bawah kalau lihat trilateral ya tidak ada di slide saya justru malah source rocknya di atas tapi karena kanan kiri dan bawahnya itu reservoir rock akhirnya migrationnya ke arah situ nanti slide-nya bisa di download aja udah aku upload kok di file di Microsoft team terus kalau untuk data maturity jadi kalau untuk data maturity ini memang saya pribadi sih belum terlalu belajar banyak ya tentang maturity untuk carodin karena ini memang part of the chemist banget cuman memang kayak kita kita terus mungkin kita ambil oil sample-nya seperti itu sih saya mungkin gak bisa banyak jawab untuk maturity oil itu yang jelas sih kalau misalnya misalnya geologis atau geofisicis yang bekerja di lapangan terus kita punya exploration well terus kita melihat wah di reservoir ini ada ada minyaknya nih berarti dia udah masuk masuk udah mateng gitu karena kan menjadi hidrokarbon seperti itu nah kalau petroleum system untuk unconventional sampai saat ini sih dari paper-paper atau buku yang saya baca belum ada yang bisa belum ada yang men-state petroleum system khusus untuk unconventional karena kayak contohnya shell gas shell gas itu source rock-nya di situ reservoir rock-nya di situ tertrap juga di dalam situ gitu jadi migration-nya juga di dalam situ gitu jadi apa ya kalau apa aja sistemnya kalau misalnya diminta sama adik seperti itu itu belum ada sih yang saya baca cuman memang dia memang tidak tidak common lah casenya sama petroleum system umumnya ya kayak itu yang tadi shell gas begitu juga dengan apa ya oil shell juga seperti itu dia juga bentuk kalau oil shell mungkin dia punya strong kemudian oilnya pindah ke shell sebelum dia mateng gitu jadi maka apa kalau oil shell itu ini memang agak complicated kalau oil shell itu dia lebih cara memproduce hidrokarbonnya itu dengan cara penambangan kalau teman-teman pernah baca atau pernah lihat gambarnya jadi dia nambang kemudian yang ditambang itu berupa pasir yang penuh dengan oil yang belum terlalu matang kemudian nanti dilap dimatangkan dengan cara dikasih pressure yang tinggi tapi dengan kondisi oksigen yang rendah jadi seperti itu jadi kalau ditanya petroleum sistemnya ya itu salah satunya ada yang nggak ada tapi setiap setiap resources itu bisa beda-beda shell gas bisa beda oil sand juga bisa beda semoga bisa menjawab ya Adi oke mbak terima kasih ini mbak ada beberapa pertanyaan juga sih di kolom chat langsung dibacaan aja mungkin nama saya dari Enre Panda bagaimana peran lapangan atau outcrop dalam eksplorasi karena yang saya lihat dalam eksplorasi banyak sekali bermain dengan subsurface terima kasih mbak jadi outcrop versus data subsurface gitu ya oke kalau saya sih justru itu malah sangat penting gitu untuk jadi share sedikit ya kemarin saya habis field trip bersama Yaji Haji siapa lalu kita field trip melangkawi jadi sebenarnya field tripnya itu supaya kita bisa dapat gambaran bagaimana subsurface-nya natural fracture basement pressure jadi kita kita mencari batuan-batuan yang sudah sangat lama yang bisa menjadi yang sudah jadi batuan metamorf terus kita lihat kita pegang sendiri bagaimana kekerasan batuan itu kita lihat kira-kira porosity-nya seperti apa terus kita cari outcrop yang punya fracture di batuan itu batuan yang waktu itu ketemunya metamorf belum terlalu metamorf jadi semi-metamorf terus bagaimana fracture-nya terus kita perkirakan kita kayak bikin analisa 1 meter kali 1 meter sebenarnya fracture-nya ini cukup gak sih menjadi porosity-nya ternyata kalau kita hitung-hitung kasar ya ternyata porosity-nya masih 15% berarti seperti apa porosity yang bagus untuk crescent keluarga sekitar 20-30 ya baru oke gitu berarti fracture-nya harus intense lagi seperti itu jadi justru menurut saya sebelum orang-orang geologis-geologis yang bekerja di office ini membayangkan apa yang ada di subsurface justru sebaiknya ke lapangan dulu cari outcrop-nya yang mirip sama yang ada di subsurface jadi apa ya kalau di subsurface kan kita gak bisa ngebayangin ya sebenarnya natureary fracture basement emang basement-nya fracture-nya seperti apa sih yang yang bagus sedangkan kalau kita turunin data FMI FMI itu jadi kayak dia kita bisa nganalisa secara 360 derajat bagaimana fracture di dalam well kita itu kan dia pelamparannya cuma paling berapa centimeter sih sedangkan kan kalau misalnya kita lihat di outcrop langsung itu bisa langsung ada gambarannya jadi menurut saya penting gitu untuk subsurface geologis ataupun subsurface ya siapapun itu untuk pergi dulu ke lapangan membayangkan bagaimana bentuk reservoirnya mereka di bawah begitu sih menurut saya sehingga menjawab dari revanda ada yang mau menanggapin mungkin apa gimana kalau gak ada ini masih ada beberapa pertanyaan simba di kolom chat ini ada lagi dari radian ajeng alia maharani selamat menikmati Terima kasih.